Intro 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 Memaknai tema Hari Kesehatan Nasional, Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat. Ini menurut pemahaman saya bahwa ada pesan yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan kebebasan untuk produktif di dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan dengan berupaya menyatukan bersatu padu ada sebuah jam kepedulian di dalam pemberantas khususnya penyebaran ofis 19 ini. Satukan Tekad di sini ada sebuah pesan di mana harapan pemerintah itu masyarakat bersatu padu dari berbagai komunitas, kawanan, dan seterusnya itu untuk menggalang sebuah kekuatan agar aman dari COVID-19 ini. Itu makna yang tersirat dari tema Hari Kesehatan Nasional tahun ini. Dan ini tentu memiliki arti yang cukup kuat. Di saat penyelesaian COVID-19 yang selama ini hanya di mungkin terfokus pada sektor-sektor tertentu, mungkin keterlibatan masyarakat pun belum diberdayakan secara penuh, ya tentu efeknya bahwa penyebaran COVID-19 ini juga tidak secepat bisa ditanangi atau bisa digendalikan. Maka dengan momentum memaknai tema Satukan Tekad menuju inisiasi hari ini adalah harapannya adalah masyarakat itu bersatu padu. Masyarakat itu memberikan kekuatan yang luar biasa untuk menjaga diri dari keluarganya, dirinya, keluarganya, masyarakat, dan seterusnya. Dan tentu selamat dari COVID-19. Inilah yang saya pikir sangat tepat sekali tema yang diangkat dari Kesehatan Nasional tahun ini terkait dengan bagaimana membangun kepedulian, menyatukan pandangan, menyatukan partisipasi di antara masyarakat, di antara kelompok-kelompok dalam rangka mengatasi bersama masalah pandemi COVID-19. Awal mula AKN ini, yang dirayakan setiap tangan 12 November itu sebenarnya itu berasal dari sejarahnya adalah begini. Jadi ketika tahun 50-an ada wabah yang namanya wabah malaria. Nah, pada bulan November atau sekitar sebelumnya itu, dibentuk sebuah komando operasi atau komando pemberantasan pembasmian terkait dengan malaria. Nah, tepatnya pada tanggal 12 November tahun 59, ada sebuah gerakan secara simbolik yang diawali, yang dilakukan oleh Presiden Soekarno waktu itu melakukan pemberantasan malaria secara menyeluruh. Karena waktu itu, malaria terjadi pada sekitar pulau Jawa, kemudian sebagian pulau Sumatera, kemudian pulau Bali, dan seterusnya itu. Sehingga angka kematian tinggi, kemudian hampir di seluruh pulau masyarakat, sehingga gerakan ini dimulai oleh Presiden Soekarno waktu itu. Nah, dengan pemberantasan malaria dengan menggunakan DDT itu, sehingga mulailah saat itu beberapa kasus malaria berangsur-angsur bisa terkendali. Nah, kemudian setiap tahunnya itu sehingga tanggal 12 November selalu diperingati sebagai hari kesehatan nasional. Itulah awal mula atau awal sejarahnya, mengapa hari kesehatan nasional itu selalu diperingati pada tanggal 12 November. Di masa COVID-19 ini, tentu pada peristiwa peringatan Hari Kesehatan Nasional yang paling tepat sebenarnya, bukan berhagi kita melakukan euforia, atau mungkin berpoyak-poyak, tidak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mengingatkan kembali bahwa COVID-19 itu sebuah kondisi kejadian yang luar biasa, yang hampir sama seperti yang terjadi pada kasus-kasus wabah yang lain, tahun yang lalu sedang adalah malaria. Nah, kasus wabah inilah yang menjadi momentum kita mengingatkan kembali pada sebuah gerakan. Maka sebaiknya pemerik peringatan Hari Kesehatan Nasional ini tetap. Kalau saya mengatakan perlu ada sebuah gerakan nasional dengan bersama-sama, bersatu padu, membangun sebuah kepedalian yang tentu gerakan itu bagaimana cara memutus COVID-19. Nah, gerakan menggunakan masker, gerakan mencuci tangan, gerakan menjaga jarak, ini adalah penting sekali untuk mengingatkan kembali inilah yang paling efektif di dalam upaya-upaya penjagaan. Sehingga memperingati Hari Kesehatan Nasional di dalam bentuk-bentuk aksi kepedalian, di masa-masa COVID-19 ini paling strategis dan paling setepat menurut saya di dalam mengingatkan kembali Hari Kesehatan Nasional. Karena dengan peringatan itu ada upaya yang sama di dalam pencegahan COVID-19. Dan tentu mengingatkan kembali peristiwa pada tahun 1959, ada sebuah kondisi kejadian yang luar biasa yang hampir mirip menyebabkan angka kematian tinggi dan bisa terkendalikan. Inilah yang paling penting di saat kita memperingati Hari Kesehatan Nasional. Selamat untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional. Semoga Indonesia cepat kembali menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang sihat. Terima kasih telah menonton!